Intro Ratusan pedagang kaki lima atau PKL di Batam, Kepulauan Riau melakukan aksi blokir jalan untuk menghadang kedatangan tim terpadu yang akan melakukan penggusuran terhadap kios-kios mereka. Para PKL yang menempati lokasi sepanjang sisi jalan utama dan sekitar bangunan bekas pasar induk Seijodoh, Batam menolak tempat dagangannya dipindahkan ke lokasi pasar yang dikelola oleh swasta. Meskipun saat ini, pasar yang dibangun oleh pihak swasta di lokasi samping bekas pasar induk tersebut siap menampung lebih dari 300 pedagang. Akibat aksi ini, terjadi kemacetan di sepanjang jalan raya utama antara Baloy dan Seijodoh. Ketua Organisasi Kemasyarakatan Pemuda DPD Ikatan Pemuda Karya atau IPK Provinsi Kepri, Andi Kusuma, mengatakan pihaknya bersama IPK yang sejak awal ikut serta memediasi penempatan para PKL ke pasar induk pada belasan tahun lalu meminta kepada pemerintah kota Batam agar bertindak lebih arif dan berpihak kepada kepentingan pedagang kecil. Hasil perundingan hendaknya tidak merugikan pedagang dan jangan hanya mengedepankan aturan. Jadi kembali lagi bahwa jangan pemerintah membahas sebuah aturan. Aturan kalau berdibahas dengan pemerintah, pedagang kalah, pedagang salah. Tapi bicara hukum, memang sifatnya memaksa, tapi moral etika tetap harus diimbangi. Ada historis yang harus dikaji oleh pihak pemerintah melihat historis pedagang ini seperti apa. Semua ada unsur sebab akibat. Bukan pedagang mempertahankan sesuatu yang arti kata mempunyai haknya mereka. Mereka ini hanya bicara hari demi hari mencari nafkah. Bagaimana solusi pemerintah menyelesaikan masalah tidak menimbulkan masalah baru. Sehingga para pedagang ini bisa hidup. Tapi kalau kondisi hanya semut aja dipindahkan, tanpa berpikir gulanya, semut bakal keluar dan dicari gula. Sementara itu, Ketua DPD Asosiasi Pedagang Keklima Indonesia Kota Batam, Israel Ginting, mengatakan aksi pedagang akan tetap dilakukan sebelum adanya kejelasan dari Pemko Batam soal relokasi yang dilakukan. Mereka menolak dipindahkan ke lokasi pasar milik swasta. Apalagi biaya sewa di lokasi tersebut lebih mahal dan biasanya banyak ditempati pedagang baru dari lokasi lain. Pemerintah berjandi untuk pembangunan tahap kedua. Betul atau tidaknya Pak, itu ada gula di situ. Pemasangan felinisasi sudah ada Pak. 49 itu felinisasi masih ada itu Pak. Anggarannya dulu itu ya, kurang 10 juta baru itu setengah M. Nah sekarang itu lahan itu di mana? Kok kami diobok-obok pedagang ini? Kami siap direlokasi? Siap! Tapi dengan jelas apa yang kata Bila Pandi tadi benar. Dengan catatan arut jelas. Pasar ini kapan? Kapan dikerjakan oleh pemerintah? Kami direlokasi ke pasar swasta sana berapa waktunya, berapa hari, berapa tahun. Catatannya seperti apa? Sewanya seperti apa? Bentuknya seperti apa? Aksi para pedagang yang berlangsung sejak pagi ini akhirnya bubat setelah adanya keputusan dari tim terpadu untuk menunda pengusuran. Namun demikian, mereka tetap bersiaga jika tim terpadu kembali datang untuk melakukan pengusuran. Bahkan, mereka akan melakukan aksinya ke gedung DPRD Kota Batam untuk meminta dukungan dari para wakil rakyat. Dari Batam untuk Pelawan Real, Tim Liputan Triberta TV, Salam Triberta!